Yang pertama membingungkan, seperti kena prank. Jadi awalnya itu kan soal usia, udah terlanjur seneng. Lalu di ujungnya tiba-tiba ada anak kalimat, dan anak kalimat itu tiba-tiba menjadi seperti paspor untuk seseorang bisa menjadi calon wakil presiden. Jangankan saya yang awam soal hukum, lalu orang-orang hukum aja bingung. Ya toh, semua orang bingung. Ini maksudnya apa gitu? Jadi yang mau berpendapat apa pun gak ngerti, bingung. Yang pakar hukum pun bingung, ngasuk tak. Ya, sikap kami dari Projo untuk uji materi di MK terkait batasan usia capres-cawapres tersebut tidak mengalami perubahan. Sejak uji materi itu dilangsungkan sampai diputuskan kemarin. Kami selalu menyampaikan bahwa mekanisme uji materi di MK itu adalah mekanisme yang sah. Yang sah ya. Jadi siapapun boleh melakukan itu. Nah, upaya dari sekelompok orang atau warga negara melakukan uji materi, saya pikir harus dimaknai sebagai upaya mereka berpartisipasi untuk memperbaiki konstitusi kita. Kami tidak dalam posisi bertindak sebagai pemohon. Dan sejak awal kami tegaskan bahwa kami sifatnya menunggu akan patuh, akan tunduk dan patuh menghargai apapun keputusan MK itu. Jadi kita tidak ada dalam posisi sebagai blok yang pro atau kontra terhadap proses yang berjalan di MK. Kita menghargai itu apapun keputusannya. Karena yang melakukan uji materi itu juga punya hak. Secara mekanisme itu sah. Apapun putusannya, kita akan tunduk dan patuh pada putusan itu. Gitu. Oh, itu enggak ada hubungannya sama Ganjar. Itu awalnya surat pribadi. Tapi bocor. Enggak tahu siapa yang membocorkan. Jadi, sejak hari Kamis. Kamis itu di rumah, saya mendapatkan sejumlah isu-isu politik. A1 informasinya. Dan membuat siar syok. Jadi saya itu nangis. Betul-betul Bu Ageng itu. Kenapa Pak nangis? Saya nangis itu karena saya itu merasa ikut berpartisipasi, menyokong Pak Jokowi sejak 2014. Ini seperti amanah reformasi 98. Ingin mempunyai presiden contoh, role model. Presiden yang baik. Yang bekerja melayani rakyatnya. Dan dapat tahun 2014 itu. Ini kok kayaknya jadi di semua orang, kawan-kawan di sektor apapun termasuk di ranah kebudayaan. Sebelumnya saya itu cuek loh sama politik. Saya mencet banyak golputnya. Tapi hari itu karena saya mengikuti nasihat Romo Magde Suseno bahwa pemilu itu bukan memilih pemimpin yang terbaik. Tapi mencegah yang jahat berkuasa. Maka saya terpaksa. Terpaksa menampilkan diri untuk menyokong seseorang. Karena saya tidak ingin ada yang jahat berkuasa. Harapan itu terpenuhi. Ketika pada akhirnya Pak Jokowi terpilih. Bekerja dengan benar. Melayani masyarakat. Putra-putranya cuma jualan martabak, pisang. Tidak ada ambisi politik. 2014 sempat ditampilkan lagi itu. Waktu mau berangkat. Itu culun-culun semua. Senang aku ini. Wah ini presiden asli. Keren ini. Terus berjalan satu periode. Benar banget. Senang. Apalagi juga sangat care pada kebudayaan. Teruruslah. Semuanya terurus. Kita mendukung lagi 2019. Ini cuma tinggal berapa bulan. Akan menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya sudah siap-siap bersyukur Pak Jokowi selesai tugasnya. Saya akan mempunyai role model pemimpin yang baik. Ini barometer. Kalau presiden kelak tidak seperti ini namanya presiden Belgedes. Saya batin saya itu gitu. Kok terakhir permainannya kok kayak gini. Nangis. Sedih. Jadi hari minggu sore itu. Saya sudah tidak tahan. Ini masih ada sisa waktu. Saya kirim surat itu. Dalam surat saya itu nadanya. Saya cuma seperti yang kukatakan tadi. Lalu saya cuma ingin berdoa. Supaya semesta membimbing. Melahirkan mukzizat. Melahirkan keajaiban. Karena dalam isu politik. Kayaknya sudah final semua. Pak Jokowi kekeh dengan keinginannya. Untuk goalnya memberangkatkan Mas Gibran jadi wakil presidennya Prabowo. Saya sedih. Ini secara politik. Mahkamah konstitusi yang dilahirkan dari perjuangan reformasi 98. Yang melahirkan sejumlah nyawa. Kok cuma untuk main-main urusan domestik sebuah keluarga. Perkara domestik. Kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara. Ini asuh banget. Saya harus melakukan sesuatu di sisa waktu. Ini masih ada waktu beberapa hari sebelum pendaftaran ke KPU. Maka saya memberanikan diri. Menulis surat kepada Pak Jokowi. Saya titipkan kepada Manchester Stek dengan catatan ini surat pribadi. Selamanya saya nggak pernah surat-suratan. Kali ini bersurat. Saya tembuskan ke sejumlah teman saya yang bisa saya percaya. Tapi bocor. Yaudah. Ya nadanya itu seluruh impian saya, harapan saya termuat dalam surat itu. Jadi habis nulis surat saya tidur, bangun tidur. Sudah banyak WA masuk. Ini bener kamu yang nulis, Stek. Kok sudah beredar? Yaudah ngaku aja. Ya. Itu tulisan saya. Dan saya berharap Pak Jokowi baca. Dan rupanya malam itu juga. Sore itu. Konon Pak Jokowi membaca surat saya. Saya tidak dalam posisi itu. Saya tidak dalam posisi ini memajukan atau memundurkan demokrasi. Tapi ini adalah mekanisme yang sah. Kalau ini kemudian mekanisme ini tidak sah, ya dibuang aja mekanisme ini. Gitu loh. Ya, dibuang aja mekanisme ini. Kalau memang dianggap memundurkan demokrasi. Buat apa disediakan mekanisme ini. Gitu kan. Jadi tidak dalam posisi saya menjustifikasi ini membuat mundur atau membuat maju. Kami jelas ya menghargai semua proses yang berjalan. Sejak awal ini. Sejak sebulan, dua bulan sebelum putusan MK. Apalagi kami tidak dalam posisi sebagai pemohon. Tidak dalam posisi kelompok yang melakukan uji materi. Kita harus menghargai lah upaya-upaya masyarakat yang melakukan uji materi tersebut. Dan kami selalu memaknainya ini adalah upaya dari warga negara untuk memperbaiki konstitusi. Hasilnya ya atau tidak, hasilnya baik atau tidak, itu di MK. Dan kami mematuhi putusan-putusan itu. Pertama, ini perangkat demokrasi nasional yang diperjuangkan dengan pertaruan nyawa. Lahirnya mahkamah konstitusi dan institusi-institusi lain yang melengkapi perjuangan reformasi itu diintervensi, disalahgunakan oleh kekuatan kekuasaan. Tentang hal ini, awal Agustus saya menulis di Kompas itu, saya-saya judulnya Mengerem Keserakahan. Saya disitu mengatakan, ketika seseorang berada di titik kulminasi, di puncak prestasinya, Ketika dipuja-puja, diakui oleh level dunia, bahkan tingkat dunia Pak Jokowi itu mendapatkan pengakuan kepuasan publik 82 persen, itu tertinggi sedunia. Pada puncak seperti itu, falsafah Jawa itu langsung mengingatkan, Eling, sangkan paraning dumadi. Saat itulah langsung terjadi apa yang disebut, melek ngendong lali. Orang gampang lupa, kepemilikan, bukan materi ya, kepemilikan itu termasuk kekuasaan. Itu membuat seseorang lupa, gampang tergelincir. Saya khawatir, hari ini, orang yang saya cintai, saya idolai, saya dukung sepenuh hati. Kok tidak ada yang mengingatkan? Dalam surat saya hanya cuma bilang, saya itu gak punya kekuatan apapun. Saya bukan kader partai. Saya gak ada kepentingan apapun dengan kekuasaan, loh saya juga bukan komisaris mana-mana. Teman saja semua, teman saya. Tapi, orang yang bekerja di ranah kebudayaan seperti saya itu paling pol. Cuma bisanya mengingatkan pada situasi yang genting, pada momentum yang tepat. Mengingatkan. Ngelengki. Pak, eleng, Pak. Eling sangkan paraning dumadi. Karena melek kui ngendong lali. Saya tulis dalam surat itu. Saya ingin di sisa waktu ini, cuma tinggal beberapa bulan ini, Pak Jokowi itu bekerja seperti kemarin-kemarin itu loh. Dengan gayanya seperti itu. Waduh, aku punya idola yang bisa saya banggakan sepanjang masa Indonesia pernah punya pemimpin yang dahsyat seperti ini. Rendah hati. Dikritik Minggu Yang Guyu. Oh, dimaki pada level yang sarkastik. Bajingan tolol aja gak marah. Disebut, Feraon. Orang gak marah. Betapa dia itu sudah merendahkan dirinya, merendahkan hatinya sedemian rupa. Yang ngocehnya sarkastik-sarkastik itu justru dicewekin, dikecilkan. Dianggap nothing. Enggak direken. Kok hari ini, tanpa saya terangkan pun, kecerdasan rakyat Indonesia sudah membaca hal-hal yang tersembunyi di balik peristiwa di Mahkamah Konstitusi Tempohari. Ya, saya gak tahu. Saya gak perlu mengulang-ulang opini publik. Karena publik kan punya kecerdasannya masing-masing. Saya tidak pernah mengatakan. Gimana membuktikannya? Cawe-cawenya di mana? Pak Jokowi juga secara tegas selalu menyatakan bahwa dia tidak mau komentar, tidak mau campur tangan. Gitu ya. Beliau selalu konsisten urusan legislatif ya legislatif, urusan judikatif ya judikatif, eksekutif ya eksekutif. Beliau juga menghargai semua proses itu. Gitu. Jangan dikit-dikit kemudian campur tangan. Dikit-dikit kemudian campur tangan. Gitu ya. Gitu. Ya. Benar. Semua itu tergantung pilihan rakyat pada akhirnya. Ini mau disebut dinasti politik, ketoprak politik, dagelan politik, apa saja predikatnya bisa macam-macam. Wah, kau-mah, keluarga. Saya juga melihat di medsos ini asu-asu kabeh pinter-pinter memaknai itu. Ya sudah. Itu enggak masalah. Saya juga tidak menyebut soal dinasti politik. Cuma ini masalah kepantasan. Ukuran saya itu moral. Kalau saya melihat dari perspektif budaya itu moralitas. kepatutan. Apa ya pantas? Peristiwa kemarin ini, rentetan peristiwanya itu bagi saya ya. Ini memberikan pembelajaran politik apa kepada publik? Pembelajaran apa yang bisa dipetik? Misalnya, satu contoh. Kaisang dalam dua hari jadi anggota partai, hari ketiga jadi ketua umum. Saya tidak mengatakan di situ ada peran Pak Jogowi atau tidak ya, tapi bahwa ada fakta seperti itu. Pembelajaran kepada publik adalah oh ternyata menjadi manusia instan itu sangat dimungkinkan di Indonesia. Bayangkan kalian ini, orang-orang ini untuk menjadi pemimpin naik jadi kelas manager saja atau naik kepala bagian saja harus berjuang, gigi berjuang menjadi orang yang dipercaya, berpengalaman sampai akhirnya naik tangkatnya. Itu baru level ini loh. Kepala bagian, kepala apa? Seksi, kepala apa? Kepala Dinas. Ada tahapan-tahapan untuk mematangkan keperibadian seseorang, keterampilan dan segalanya. Ada proses. Dua hari punya kartu anggota. Hari ketiga ketua umum masuk Pak Jogowi. Pembelajaran apa kecuali bahwa jadi manusia instan itu pilihan. Bayangkan itu kalau nanti anak muda yang sedang bertumbuh hari ini, anak-anak remaja yang bertumbuh hari ini melihat peristiwa itu oh kalau gitu aku jadi Tarsan saja gandul nama besar ayahku. Gandulan jadi Tarsan bisa lompat ahistoris instan enggak enggak ada etos enggak ada kegigian perjuangan. Bayangkan ketua umum partai wah nasional lagi pembelajaran apa? Terus andekan kemudian misalnya Mas Gibran berangkat betul jadi wapres karena memenuhi kriteria keputusan mahkamah konstitusi disebutkan sudah berpengalaman menjadi wali kota dan disebabkan karena pemilihan umum. Berpengalaman dua tahun baru jalan dua tahun tugasnya itu lima tahun dua tahun kok berpengalaman lah saya ini belajar jadi aktor dua puluh lima tahun saya itu baru menerima upah jasa sebagai aktor mendapat legitimasi pengakuan menerima honorarium sebagai aktor dua puluh lima tahun saya lalu merasa berpengalaman hari ini saya bisa transfer knowledge berbagi pengalaman saya sebagai aktor karena saya sudah merasa berpengalaman seperempat abad lebih sekarang sudah 40 tahun saya berteater saya baru berani mengatakan saya berpengalaman kalau hari ini karena ada satu keputusan dari mahkamah konstitusi dianggap berpengalaman dan yang dianggap berpengalaman itu percaya dengan itu aduh dan itu posisinya nanti adalah wakil presiden saya sedih tingkat kepatutan kepantasan kesadaran diri kok aku cuma jadi benalu ya saya itu malu oleh ayah saya itu juga orang terkenal Pak Bagong Kusudiar itu terkenal saya waktu itu berusaha menjauh untuk tidak menjadi benalunya tidak ingin menjadi tarasannya Pak Bagong saya menghindar saya ingin tersandung-sandung saya ingin berjuang dari nol orang mengakui keaktoran saya bukan karena saya anaknya Pak Bagong tapi karena saya memang mampu bermain saya jadi penulis misalnya ya saya memang harus bekerja keras sampai tulisan saya itu bagus dan dipercaya oleh Kalaya gitu itu etos iya saya pikir harus dipahami dulu dinasti politik dan politik dinasti karena ini tema yang sering kemudian dipertanyakan dalam setiap kesempatan diskusi gitu ya saya tegaskan kalau politik dinasti di Indonesia itu tidak ada ya tapi kalau dinasti politik saya pikir itu hal yang umum hal yang umum dinasti politik itu kan keterlibatan sebagian kelompok keluarga dalam aktivitas politik dalam jabatan-jabatan politik posisi-posisi politik yang mereka dapat melalui proses elektoral gitu kalau politik dinasti dia mendapatkan posisi dan jabatan politik tidak melalui mekanisme elektoral ya kalau politik dinasti itu gak ada di Indonesia adanya di korekannya utara itu baru politik dinasti seperti monarki absolut tapi dia tidak bisa dibilang monarki absolut karena di republik gitu loh tapi kalau dinasti politik itu model politik yang umum itu yang terjadi dalam 100 sampai 150 tahun terakhir di muka bumi ini gitu ya bukan hanya di Indonesia di Amerika di India ya di Amerika ada Kennedy ada Roosevelt ada di India ada Gandhi gitu ya ada Pakistan ada Butoh di Indonesia contohnya dinasti politik ada ada Soekarno gitu tapi itu umum biasa saja ya pengaruh pengaruh apa namanya generasi sebelumnya terhadap keturunannya itu juga relasinya sangat besar gitu loh kalau pengaruhnya positif maka buat garis keturunannya juga mendatangkan impact yang positif juga dalam dunia politik gitu loh tapi kalau generasi sebelumnya tidak memiliki pengaruh yang positif bahkan negatif maka itu juga berdampak pada penerimaan masyarakat gitu loh jadi dinasti politik itu satu hal yang umum biasa-biasa saja gitu loh di Indonesia tadi saya bilang ada Pakarno kemudian ada dinastinya turun ke Ibu Megawati dari Ibu Megawati turun ke Prananda ada juga Mbak Puan gitu ya tinggal kan pada akhirnya kalau dia kemudian mau masuk dalam jabatan-jabatan politik ya kekuasaan politik pada akhirnya kan itu diputuskan lewat keputusan rakyat ya kan pilihan rakyat ada atau tidak dia di hati rakyat gitu loh nah waktu itu saya pikir Megawati apa namanya ada di hati rakyat di periode 99 sampai dengan 2004 bahwa Megawati dapat pengaruh nama besar bapaknya saya pikir itu pasti pengaruhnya pengaruh positif gitu loh dan itu kan gak ada salahnya gitu terjadi juga misalnya di Indonesia mohon maaf ini misalnya ada bapak SBY gitu kan berkuasa dua periode kemudian Mas AHY berkontestasi di pilkada DKI gitu ya ya kan kan sempat terjadi nah tapi ternyata kan tidak tidak mendapatkan apa namanya kemenangan di hati rakyat kan itu juga jadi faktor penentunya kan kemudian suara rakyatnya gitu loh gitu mbak jadi dinasti politik itu saya pikir satu hal yang umum ya semua itu dikembalikan pada diri orang per orang karena itu hak orang untuk memilih Mas Gibran punya hak untuk memilih mempercayai tahayul yang bernama Benalu tahayul yang bernama Tarsan itu jangan-jangan itu memang pilihan sumonggo Mas Gibran semoga menjadi Tarsan yang baik dan benar mudan-mudan jadi Benalu cangkoan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara tapi dalam doa saya kepada Pak Jokowi melalui surat itu saya kan tetap mengharapkan Mas Gibran berkenan menolak menolak keinginan orang lain yang menjadikan dirinya gua pres please tolak itu namanya keajaiban itu namanya untuk saya muksyzat berarti ada muksyzat muksyzat itu bisa nyamperin Pak Jokowi atau nyamperin Mas Gibran menolak itu artinya Mas Gibran tidak menjadi benalu Mas Gibran akan menggembeleng dirinya menjadi calon pemimpin masa depan mengkapitalisasi penolakan ini dia punya bekal dia pasti akan ditepuk tangani oleh rakyat Indonesia loh kesempatan ada dia menolak please silahkan dikapitalisasi untuk modal keberangkatan nanti sebagai gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI 2029 nanti jadi presiden silahkan dikapitalisasi kapitalisasi saja dan Pak Jokowi wah kalau itu terjadi penolakan Mas Gibran itu Pak Jokowi seperti Ibu Kartini harum namanya hasil yang saya pikirkan enggak ada salahnya juga gitu loh enggak ada salahnya juga pada akhirnya kan rakyat yang menilai nanti di pemilu di bilik TPS gitu loh ada enggak dia di hati rakyat gitu loh tentu rakyat juga enggak bisa kita underestimate dengan pikiran rakyat gitu loh enggak bisa kita sepele dengan pikiran rakyat rakyat punya penilaiannya sendiri ini layak atau tidak mampu atau tidak gitu loh pikiran sempit nanti jana etas jadi wakil presiden gimana Pak Jokowi punya kegelisahan saya pikir ada dua yang utama yang pertama beliau berharap kepemimpinan ke depan ini ya mampu memetik momentum momentum emas momentum dimana Indonesia bisa lompat sebagai sebuah bangsa yang besar dengan tingkat perekonomian terbesar keempat ke depan karena ada momentum bonus demografi ke depan ya ada momentum bonus demografi ke depan dalam 11 sampai 13 tahun ke depan nah ini momentum bonus demografi ini kalau tidak dikelola dengan baik kalau pemimpinnya tidak memahami bagaimana mengelola momentum bonus demografi ini bisa jadi bencana harusnya dia bisa jadi insentif pertumbuhan ekonomi malah dia bisa jadi bencana itu satu saya pikir ya ini kesempatan kita untuk bisa jadi bangsa besar ada di sini kalau enggak kesempatan ini enggak akan datang lagi dalam 100 tahun 200 tahun ke depan gitu loh jadi momentum ini harus kita jemput kita petik kita kelola dengan baik supaya bangsa ini bisa take off bisa lompat gitu loh nah yang kedua kegelisahan yang kedua adalah beliau berkeinginan ada kelanjutan ada kelanjutan jadi kepemimpinan nasional ke depan beliau mengharapkan bisa melanjutkan semua fundamen pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk rakyat ya ada infrastruktur dimana-mana ada IKN misalnya beliau berharap ini bisa dilanjutkan gitu oleh kepemimpinan nasional ke depan yang dihasilkan melalui pemilu 2024 gitu Mbak kalau memang itu serius usia misalnya disetujui menjadi boleh 35 tahun itu disetujui saya pikir iya tapi tidak harus pakai embel embel pernah menjadi wali kota atau gubernur berikut pemilihan umum itu kan kalau dengan anak kalimat seperti itu itu kan terbaca spesial hanya untuk satu orang untuk Gibran doang sekarang Anda bayangkan ya kalau hari ini ada orang seumuran Gibran 35 tahun jadi advisernya presiden di mana misalnya di Mesir itu karena kecakepannya visi perspektif politiknya jadi advisernya presiden di luar Indonesia tapi dia gak pernah ikut pemilu di Indonesia lalu dia pulang berarti dia gak punya hak padahal usianya 35 itu apa itu diskriminatif berarti hanya seseorang yang pernah ikut pemilihan umum jadi ikut di pilkada atau pilkada baru boleh menjadi pemimpin bangsa gak adil sekarang kawan-kawan kita anak-anak muda ini yang menguasai dunia IT mana pernah mereka itu ngimpi jadi ASN atau mimpi ikut pilkada tapi keahliannya mungkin jadi advisernya para pemimpin dunia bisa terjadi lalu dia gak boleh berkesempatan jadi wapres gak adil kan diskriminatif ya berarti kemarin ini keputusan mahkamah konstitusi berikut anak kalimatnya itu semata-mata hanya disiapkan ditujukan untuk memberangkatkan mas Gibran putranya Pak Jokowi dan Ibu Iryana ini yang cuma urusan domestik masa perkara domestik mempertaruhkan bangsa dan negara itu ya hil yang mustahal pengrajatnya ini juga diberi akal sehat dan kewarasan kalau saya pribadi saya mendukung saya pribadi saya mendukung mas Gibran maju dalam kontestasi ini karena politik itu momentum tidak ada hari esok politik itu momentum sekarang atau tidak sama sekali kalau menurut saya pribadi jadi saya mendukung pencalonan mas Gibran sebenarnya karena saya percaya mas Gibran ini punya visi punya kemampuan punya kepemimpinan dan saya pikir kepemimpinan muda ini harus diberikan tempat diberikan kesempatan yang sama karena ini belum mendaftarkan ke KPU bersama-sama saya saja berdoa semoga ada mukjizat lu Tuhan itu ajaib loh suka berbagi mukjizat aso selamat menikmati